Halo guys welcome back to Minecraft 1.18 bahasa Indonesia atau komologi konservable series yang bahasa Indonesia di watch 1.18 oh iya saya ingat-ingat sih kan ada dua survival series di vanilla saya yang satu di 118 rupanya waktan-waktan 3 jadi harusnya tinggal yang mana sih itu Oke kembali lagi ke word yang ini yang mana episode sebelumnya saya buat ini sama Oh iya nyari it's an debris Oke untuk di off-camp sebelum pindahin itu karena saya preparing di sini sama ada hal yang saya lakukan di word yang lagi satu gitu jadi udah gitu selain saya menyelesaikan ini lagi sedikit kayaknya sudah sebelumnya itu saya buat ini di off-camp untuk isiin gap di sini dan juga emang kebutuhan saya gitu loh ini adalah tempat kedua untuk librarian yang inginkan dari librarian yang ini jika librarian ini tempat saya buat kayak gini tempatnya ini librarian yang sisanya punya sedikit yang di sini yang ada di sini yang belum saya punya dari sini nyatuh di sini tuh nah ini saya challenge sedikit pakai calcet sama di orit ini saya buatnya kalau salah di live stream plus off-camp yuk itu dia terus untuk di dalam storage house nya storage room nya belum banyak sih pertama si itemnya belum bisa pindahin itu saya baru saya tinggal saya cuma nambahin pad aja kesini itu jalan di bagian saya tekstur mungkin pakai corset sama root dirt mungkin sama sedikit ya mau si kabel stun mungkin tuh terus di dalamnya kayak gini cuman saya mungkin karena pakai sodium jadi like nya atau brightness itu beda jadi saya nambahin ini karena saya bisa baca yang di atas sana gitu kayaknya saya bakalan pakai eh apa namanya nih sign karena kalau pakai eh apa namanya yang lebih keren kan katanya kalau pakai item frame sama itemnya cuman kayaknya kalau saya terkadang eh salah lihat atau bingung antar tekstur jadi saya bakalan pakai ini nanti saya ubah-ubah warnanya dan dikasih kayak glow gitu kayak glow jadi nanti buat eh squid valve tapi itu agak PR nanti gimana nanti saya pikirin lah oke nah terus untuk disini sih nggak ada yang banyak berubah segitu aja cuma di luarnya saya tambahin sedikit pohonan kayak ginilah tuh ada lagi yang berubah yang saya ubah sedikit di industrial district di offcamp plus live stream kalau nggak salah sorry sedikit untuk eh rendernya nah ini pertama saya laying down banyak eh copper untuk saya oxidize atau weathering biar jadi ke state terakhirnya gitu loh karena ke state yang pertama kayak itu kan gampang tinggal setiap terakhir ini kita X aja terus ini saya berjaga-jaga sebenarnya kenapa saya ubahnya jadi grasspad karena waktu ngelih ini lebih banyak semuanya sampai sampai sini kalau sampai sini kan sih harun golnya malah nge-spon di atas sini atas coverbloknya gitu loh nah bisa gini kan karena nggak ada yang bisa nge-spon di atas grasspad kayak gini yang mendanan di mungkin ini bakalan saya sini kayak buat integrated storage area deh jadi semua hasil dari farm ini bakalan ada di satu storage area-area yang besar nggak bisa-bisa kayak gini ke sini ke sini ke sini jadi walaupun farmnya beda-beda kalau masuk ke sini ngambil barangnya itu di satu titik itu oke tuh terus ini nggak ada lagi deh kayaknya ya disini diubah belum karena nanti kayaknya mungkin bisa depan oke sebabkan buat satu farm lagi yang esensial bukan farm yang besar cuman esensial lah disini oke kita kembali lagi karena projekan kali ini bakalan ada disini lah kok kucingnya langsung lanjut ke sini nah out projekannya yang kali ini ada disini nih saya mau buat ikut di word ini kan belum ada eh smelting nih smelting ray karena kok bukan karena dan saya butuh smelting ray untuk smelting item item nanti yang perlu terus ya kedepannya untuk building kayak ini gue break kan saya perlu smelting yang lebih ala eh sistem smelting yang lebih cepat lah itu dan ini mungkin bakalan saya ubah deh ini terraforming mungkin adalah di live termasa terraforming sedikit ini daerah luas ini bakalan ada bangunan kemungkinan kalau bukan eh function farm disini bisa aja cuman bangunan-bangunan dan freezer kayak gini untuk ya nambah-nambah five desainya gitu loh oke terus mungkin yang udah lihat survival saya yang lain satu yang bahasa Inggris kan saya udah buat smelting ray di sana sistem smelting ray nya mirip-mirip cuman bedanya di sistem pengisian bahan bakarnya dan bahan bakarnya kalau yang di smelting di bahasa Inggris itu saya view nya beda tempat ada view makernya bahasanya pembuat bahan bakarnya itu di industrial area dengan kelp farm dan bambu farm yang digabungkan sedangkan disini nanti bahan bakarnya adalah bahan bakar yang terbarukan yaitu pakai bambu berarti bakalan ada bambu farm nya disini gimana nanti jadinya contoh aja nanti dan dilihat aja gimana oke sekarang kita mulai dengan buat si smelting ray semuanya dulu udah tunggu dulu kemana Oh ini pertama kita buat area smelting nya berarti saya perlu buat furnish tuh oh iya om baru buka tusnya ikat saya udah ada ethernet sebenarnya cuman saya belum gini kan mungkin nanti nanti deset sekarang kan nih tinggal di upgrade aja ya dikasih Rnl upgrade ini nanti saya nyari eh niter dulu lagi sedikit berarti saya upgrade lah oke sekarang saatnya saya buat dulu furnish dan teman-temannya nanti ya dikasih Rnl upgrade ini karena kiri semua item saya bisa smelting di sini gitu 2 2 3 4 5 6 juga seperti yang baik ini dapet 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 12 13 14 ini mah oke sekarang belakangnya kita berusia per ini bahan bakarnya nanti atasnya juga kasih oper untuk masuknya item nanti tuh smelting reaksi yang simpel ya bukan dengan sistem yang rumit banget kena terus untuk bahan bakarnya setelah pakai ini nanti dibagi sama si pecesnya itu kalian tempat storage untuk para bambunya nanti disini tubuhan bakarnya untuk itemnya ini kita pakai eh minecart webhopper untuk ngalirin eh si itemnya biar lebih cepat membaginya gitu bisa pakai calcite boleh kalian pakai blok apapun ya oke nah untuk power in realnya kalian boleh pakai redstone block atau pakai eh lever sih sebenarnya bisa pokoknya ini di power in aja eh untuk pengetahuan sedikit kalau ada noise harap dimaklumi ya karena lagi pas recording ini lagi hujan teras di luar area saya recording atau di luar kamar jadi noise dari hujan itu bakalan masuk jadi waktu pas ngomong kayak gini bakalan udah noise di belakang diharap dimaklumi karena untuk noise di bagian saya ngomong ini enggak asli untuk saya hilangin gitu oke di sini saya mau pakai redstone block di atas sini di atas sini juga terakhir di atas sini oke nah yang di sini beda ini dipakai lever karena kan ini kita kontrol nanti kita kontrol nanti nah begini terus di atas sini tinggal dikasih saja saja nih nanti kita masukin itemnya disini diambil semua main kariroper di bawah sini tinggal flake lever nanti yang jalan gitu tuh terus tiba-tiba dikasih ini dikasih pertambahan untuk nanti masuknya si bambunya untuk mengirim ke yang lainnya ya pakai gini pakai water stream nanti oke untuk collecting area nya untuk nge-collect item-item yang sudah dismelt saya simple aja tinggal tambah gini aja depan-depannya saya nggak buat area collecting yang ribet lah dulu kalau saya gini kan oke aja oke terus di belakangnya tinggal dikasih eh loper aja nyambang ke sini terus masukin itemnya sini gitu udah selesai ini simple oke sekarang saatnya saya buat yang pastikan nggak dibiarin kayak gitu ya saya punya banyak main card dah oke udah gitu sekarang saya mau buat pembangunannya saya mulai dengan lantainya tuh untuk lantainya saya mau buat kayak checkerboard gitu lah saya mau buat macam papan catur gitu entah kenapa dia camping-camping fps nya oh enggak enggak emm ini beda ini pinggirannya beda sama bawah chestnya ini saya mau kasih juga ini beda sedikit untuk pilarnya saya mau pakai pass out disini nah oh oh Nurul my amp ressignal dikasih uh lakata bu um ma karena sekarang untuk dampaknya untuk bagian dampaknya saya mau pakai break lagi cuman saya mau buat semacam chimney gitulah disini oke sekarang saya mendekstoring dulu sedikit ini chimney nya saya teksturnya sedikit bagian luarnya aja saya mau coba pakai sedikit koper apakah bakalan masuk atau enggak kayaknya bakalan saya wax nanti ini saya wax setinggal saya lanjutin aja ini saya pasang dulu semua breaknya ini cara saya saya pasang semua breaknya nanti tinggal setekstoring aja gitu oke saya buat dulu oke ini udah jadi sih tempat smelting kita smelting area nya begini setekstoring sedikit kayak ada lubang-lubangnya oke sini dalamnya kayak gini simple aja tinggal masukin itemnya aja dari sini di flick balik lagi tuh terus ini kayak tempat bakar besi gitu loh sebelum dipukul di tempat gitu eh saya tambahin campfire nya biar ada efek asetnya simple aja kayak gini oke ada uang tinggal saya kasih tambahan dekorasi mungkin di luarnya biar lebih kehatan gitu oke nah sekarang saatnya saya buat eh tempat bahan bakarnya itu di sebelah sini di belakangnya mungkin saya kali dulu sedikit mungkin beberapa block ini saya buat di sebelah sini nah ini buat bambu farm yang ya simple sih pakai mesinnya simple aja nggak terlalu besar karena hanya kebutuhannya untuk bahan bakar ini so dan saya akan buatnya kayaknya di mode template so langsung aja kita mulai selamat menikmati 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 bambu farmnya juga fungsin kayak kelihatan disini ini saya buat semacam pipe gitu ngirim bambunya ke tempat ke dalam smelting raynya ini ini pakai mesin atasnya mesin ini pakai double clock standard ini jadi si flame mesin itu bakalan bergerak setiap 5 menit gitu dengan clock itu lagi gerak udah balik lagi siksa kesi pintu di belakang untuk ya maintenance jadi bakalan ya kayak isinya bertahap gitu loh ini banyak item-item yang masuk kesini eh terus nih berujungnya disini berujungnya si item travelnya disini oke ini overflownya kalau semua si chest itu dan hopper-hoppernya untuk view-nya atau bahan bakarnya udah penuh si bambunya bakalan jatuh kesini biar gak ngumpul bikin nge-lag gitu oke ini simpel aja sih ini tinggal dipakai smell jadi kalau smelt-smelt item yang banyak tinggal disini aja sekarang tau oke oke itu dia episode kali ini pembuatan smelting area atau smelting area beserta bahan bakarnya yang renewable dan terus berkelanjutan so jika kalian suka dengan episode kali ini jangan lupa di like comment share and subscribe and see you the next video bye